Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Ketemen kalian ya Selamat membaca dan mendengar Pengacara Kesayanganku Part 6 Ketika sudah rapi Akhirnya anggun pun pergi Ke cafe tersebut Dengan penampilan lubunya Dengan rambut di kepang Kaca mata tebalnya Dan disana ternyata Bukan hanya rehan seorang Akan tetapi Ada 3 orang gadis yang berada Di meja makan yang mereka pesan Oh Itu dia, si culun datang Ujar perempuan itu Anggun Kemarilah Silahkan duduk Ujar rehan Kenapa kalian ada disini juga Tanya anggun Iya Kita akan makan malam bersama disini Ujar rehan Iyalah Iyalah Tidak mungkin Tidak mungkin Seorang rehan Mau makan malam Hanya berdua denganmu Pastilah dia mengajak kita-kita Iya kan guys Ujar teman yang lainnya Tanpa disadari Tanpa disadari Dia mau makan malam Dia mau makan malam berdua dengan cewek culun Kutubuku seperti kamu Tidak bakalan mungkin Tidak bakalan mungkin Tidak bakalan mungkin Jangan berharap deh Rehan akan menyukaimu dan akan makan malam berdua bersamamu Ujar wanita itu Anggun menahan amarah dan tangisannya Karena dipermalukan seperti ini Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Aku percaya akan hal itu Ujar anggun Maaf anggun Tapi kata teman-teman itu benar Aku tidak akan mungkin Suka dan makan malam berdua denganmu Ujar rehan Betapa sakitnya hati anggun Ketika mendengar itu langsung dari mulut rehan Dia berpikir Dia telah berbaik hati kepada rehan Dengan menolongnya Beberapa kali Akan tetapi kali ini Dia benar-benar kecewa kepadanya Karena dia telah mengatakannya sendiri Bahwa dia tidak akan pernah suka Atau makan malam berdua dengan anggun Di saat yang bersamaan Alex pun yang mendengar hal itu Merasa geram Dengan ucapan rehan Karena menurutnya Rehan tidak begitu tampan Seperti yang dibanggakan oleh perempuan-perempuan tersebut Alex pun datang menghampiri anggun Dan memegang tangan anggun Apa yang barusan aku dengar Anda berbicara seperti itu Kepada calon istriku Menurut saya Anda yang tidak akan mungkin Makan malam berdua bersama calonku Karena Anda tidak selevel dengannya Maaf Anda dibawa rata-rata Ujar Alex Dan Alex pun langsung Membawa anggun pergi keluar Dari tempat tersebut Alex dan anggun Pergi ke dalam mobil Anggun menangis Jadi-jadinya Karena mengingat perkataan rehan Yang bisa dengan lancarnya Mengatakan hal seperti itu Langsung di hadapannya Padahal kemarin Rehan meminta dan memohon-mohon Agar anggun dapat membantunya Dan dia sendiri yang mengajak anggun Untuk makan malam bersamanya Akan tetapi Anggun tidak tahu Kalau rehan akan mengajak Teman-teman perempuan yang lainnya Kenapa kamu menangis Nanti cantiknya hilang loh Ujar Alex bercanda Cantik dari mana tuan Jangan gombal Saya lagi tidak ingin bercanda Ujar anggun yang masih menangis Di dalam mobil Alex Saya tidak lagi bercanda Saya tidak lagi merayu kamu Saya mengatakan yang sebenarnya Orang yang mencintai kamu dengan tulus Adalah orang yang tidak Mempermasalahkan fisik kamu Mau kamu kurus Mau kamu gemuk Mau kamu cantik Mau kamu jelek Mau kamu apapun itu Kalau dia benar-benar sayang Dan cinta sama kamu Dia tidak akan mempermasalahkan Kekurangan kamu Dia akan menerima kekurangan kamu Menjadi kelebihannya Dan menurut aku Kamu tuh cantik Kamu jangan bersedih Kamu bodoh Kalau kamu menangisi Laki-laki seperti itu Aku akan membuat cowok Yang bernama Rehan itu Bersujud-sujud Di hadapan kamu Ujar Alex Mengepalkan tangannya Oh ya tuan Tapi Kenapa tadi Anda mengatakan Bahwa saya calon istri Anda Ujar anggun Mengusap air matanya Alex menjadi Salah tingkah dibuatnya Dan wajah Alex Langsung memerah Kan kita sudah membuat kesepakatan Aku akan merekomendasikan kamu Kepada Intan Tapi Kamu harus membersihkan rumah aku Dan kamu harus berpura-pura Menjadi kekasihku Ujar Alex Memberikan alasan Padahal Apa yang dibicarakan Alex itu benar Alex menginginkan anggun Menjadi istrinya Walaupun anggun masih berpenampilan culun dan kulot Alex tidak mempermasalahkan hal itu Tenang saja Aku akan membantumu Membalaskan dendam kepada cowok tersebut Aku akan membuat cowok yang bergelar Dan cowok yang kaya raya Seperti keinginan ayah kamu Tergila-gila padamu Tapi tolong Kamu jangan sampai benar-benar menyukai laki-laki tersebut Ujar Alex Kenapa Tuhan Kalau saya benar-benar menyukainya Ujar anggun Tidak apa-apa sih Kalau kalian sama-sama suka Ya silahkan Ujar Alex Jujur Tuhan Cowok yang bernama Rehan Adalah cowok Atau orang Yang aku suka dari lama Dan aku tadi merasa bahagia Karena dia akan mengajakku Untuk makan malam bersama Akan tetapi Yang aku dapatkan Hanyalah hinaan Dan aku rasa Aku harus melupakan laki-laki itu Ujar anggun Bagus Kamu harus melupakannya Dan datanglah kepadaku Gumam Alex Dalam hatinya Baiklah Besok kita akan pergi Ketempat teman aku Dan mulai besok Juga balas dendam Akan segera dimulai Ujar Alex Dan mereka pun pulang bersama Ke rumah bersama-sama Alex menenangkan anggun Dan anggun pun merasa nyaman Karena ada Alex Yang selalu Membantunya Di saat dia Lagi sedih Bersambung Bum Terima kasih Terima kasih Terima kasih